Indミar Kepada orang tidak bisa sang denger dengan napok-nadam Setelah disini, suaranya Apu Hanifah, 11-11 Padahal orang-orang sudah censurlah tapi kalau dalam imam syafi'i itu air yang tidak sampai dua kola dua kola ini ukuran seperempat itu sekira-kira satu meter persegi berarti kiri kanan atas bawah ini satu meter ini dua kola jika air sebelum dua kola itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak terus ilah matahaya roh kecuali yang rubah misalnya ada limbah ada kubangan besar itu yang berribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumkan tapi semacam-macam lah matahab dalam air tapi saya pastikan itu matahab ulama kalau tek hadisnya begini monggo nak jalan api latihan ijtihad kok menyesatkan ya rapopo sementeng ini latihan jadi di medina ini hadis di musnad ahmad di medina itu ada sumur bukan sungai itu saya ulang lagi sumur bukan sungai kalau sungai itu konotasinya akan luas panjang mengalir ini sumur benar-benar apa sumur sumur ya gede ini sumur tidak sepiro nabi itu wujud disitu terus diingatkan ya rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada islam disini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyon sewu kotoran orang khed ya kotoran orang khed terus saat itu nabi ngentikan kata nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najis terus nabi wudhu ya sudah begitu sampai di atas berjurau-jurau alhamdulillah hadisnya ya paham ya makanya sampai di tangkletik orang sering ditanya sama orang-orang Jakarta saya ini punya air langganan PDAM itu dikelola dari sungai ini padahal sungai ini ini mulai tinjal sampai pakai sapi tank macam-macam ya ke situ semua terus nggak baunya karena kaporit itu gimana itu suci nggak itu terus saya tanya alah kamu pakai nggak ya sudah pakai tapi tertanya hukumnya itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam itu yang limbah keluarga iya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa sapi tank macam-macam kan ke situ juga ya kan ya cari aku istihat ya karena kalau menurut safi'i dua kolah pun nggak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa bahan yang apa najis yang limbah itu yang najis ya jelas najis ya kalau terletong sapi kan ada intikal madhab rasul makkul ta'hir kotoran hewan suci itu suci masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci masih bisa intikal kalau kotoran manusia itu lebih kriminal nggak ada madhabnya itu jadi kotoran ini aduh sih kalau ada ulama sih dari hari suci tapi kalau kotoran ini rukun tidak ada itu kan repot makanya kata sebagian dari hadis sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati pokoknya nabi ngentikan begitu ya sudah orang terus ya sudah begitu paham gitu terus seperti disini misalnya yang disini gajah wong itu kan atasannya sana mulai kali jodek kan macam-macam mulai wong buang kotor air besar air kecil kan lewat semua macam-macam makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohu roh sifatnya air itu men mensuci mensucikan itu dua dalam madhab syafi itu air dan tanah air dan tanah terus sama abu hanifah ditambah satu ini kalau sampai mencoba tidak apa-apa api makanya kalau ada botol coroknya apa mus? botol ya botol bangunan botol itu kan kebanyakan kan kadang kan tipa tipa buaan peletong gitu terus dipakai botol itu wampur-campur duwlet-wlet terus jadi apa botol corom adhab syafi itu tetap najis dipakai mejid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa najis corom adhab syafi suci karena sudah dibakar karena api itu termasuk alat mensucikan alatannya imam abu hanifah orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka berarti api itu bagian dari alat mensucikan jadi misalnya rokhir mau sholat dibakar sholat suci karena api itu mensucikan buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga disucikan dengan api mana ada di neraka disucikan pakai air hanya kalau ada batu-bata itu yang dipakai dari najis kemudian dibakar itu berarti cara matahab khanafi suci alhamdulillah jadi kita bikin majid nyaman karena banyak dianggap suci lewat apa lewat apa api tapi yang ngeri pencetamanku pencetamanku mengerti matahab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati